Pemirsa hujan yang mengguyur ibu kota Jakarta membuat sejumlah wilayah kembali terendam banjir. Aktivitas warga terganggu akibat genangan air di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Genangan air membuat bus Transjakarta jurusan Ancol Kampung Melayu kembali tidak beroperasi. Banjir setinggi hingga 40 cm ini menggenangi kawasan Gunung Sahari, Jakarta Utara. Namun sejumlah pengendara kendaraan roda 2 tetap nekat melintasi genangan banjir. Sejumlah kendaraan bermotor dan bajai yang berusaha menerobos banjir pun mogok. Mengganggu Pak. Mengganggu banget ya. Mengganggu banget Pak. Jadi terlambat nggak ini jadwal? Kalau terlambat sih pasti Pak, acara ini kan penting banget. Jadi ya agak merugikan. Tingginya genangan air membuat bus Transjakarta jurusan Ancol Kampung Melayu kembali tidak beroperasi. Selain hujan, belum berfungsinya dengan baik pompa air yang disiagakan di wilayah ini. Masih belum efektif menyedot genangan air yang menutupi jalan raya. Tim Liputan RCTI melaporkan. Selain hujan, belum beri minit. Terima kasih. Terima kasih.